Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Ya, Alhamdulillah pada siang ini kita lanjutkan apa yang kita sampaikan minggu lalu. Dan kemudian ketiga, ya ketiga ya, setelah UTS ini ada tiga rangkaian yang perlu Anda pahami terkait dengan epidemiologi bencana, dan segera di sebelum UTS mungkin Bu Vivi sudah menjelaskan kandang mengenai repetitive assessment, dan tiga rangkaian yang saat ini harus kita bahas adalah bicara nanti estimasi surveillance dan survei terkait dengan kondisi bencana. Nah, dalam epidemiologi ada beberapa yang perlu kita pahami terkait dengan tiga rangkaian ini, dan di awali tentu tadi saya sampaikan, ada istilahnya nanti penilaian secara cepat atau repetitive assessment, dan nanti ada bicara ad hoc ya, ad hoc ini bisa melakukan survei yang nanti terkait di daerah-daerah yang sifatnya yang menjadi daerah target atau menjadi daerah event yang untuk kita melakukan estimasi pada populasi. Nah, sebenarnya terkait ini tentu juga ada beberapa rangkaian yang pernah Anda pelajari mungkin di statistik atau memang nanti terkait dengan rancangan sampel juga termasuk di situ. Nah, pertama adalah tentu diharapkan nanti dalam kemampuan seorang epidemiolog mampu kita melihat nanti estimasi besarnya populasi di daerah terkena dampak maupun juga nanti kondisi pada pasca bencana. Nah, kedua adalah ada nanti perbedaan metode. Nah, disinilah nanti itu yang akan kita pelajari terhadap estimasi pada populasi ini. Nah, yang pertama adalah kenapa ini menjadi penting dalam penanggulangan maupun juga mendalian di dalam bencana atau untuk meminimalkan risiko terhadap atau terjadinya dampak yang lebih besar. Nah, yang pertama adalah yang tentu lebih hati-hati menentukan populasi yang berisiko baik kematian maupun juga kesakitan atau kejadian penyakit. Nah, kenapa ini menjadi penting? Nah, terkait sama dengan nanti kita melakukan risk reduction ya, mengurangi risiko. Khusus misalnya kondisi bencana non-alam misalnya pandemi ini, nah, tentu kita hanya memastikan siapa yang berisiko terhadap kematian. Nah, yang banyak belajar pada saat sekarang ini, dan tentu dengan kondisi pandemi ini, dulu di awal-awal pandemi, orang ketakutan yang dipertontonkan adalah ketika terjadi penularan. Nah, kan orang kan dulu kan ada video itu yang waktu, waktu Wuhan, video yang dari Wuhan, orang di jalan, seolah-olah kena penularan akhirnya di tengah jalan, langsung meninggal seperti itu. Itu yang terbayang oleh masyarakat waktu itu betapa dasyatnya pandemi COVID itu. Nah, padahal kalau kita melihat, tentu secara global pun juga menilai waktu itu siapa yang sebenarnya berisiko terhadap pandemi COVID itu. Nah, kita sudah tahu bahwa yang banyak meninggal, dan di situ butuh data-data yang akan dianalisis. Makanya nanti di sini juga bagaimana meminimalkan risiko, siapa yang risiko yang paling berat. Jadi kita coba menampilkan ke Anda bagaimana analisis yang dilakukan. Nah, kalau bisa juga tergantung data itu nanti juga bisa, apakah nanti terkait di daerah tersebut, atau memang bisa dijurnalisasi secara nasional, maupun juga secara global. Nah, ini jadi penting. Nah, supaya nanti dalam pengendalian, ini juga bisa meminimalkan risiko tadi. Contoh misalnya, tergantung nanti karakteristiknya, bisa bicara umur, bisa bicara profil dari misalnya kemurbitnya, banyak yang menyertai, atau ada karakteristik-karakteristik yang lebih spesifik dalam hal itu. Tergantung juga substansi event yang terjadi, maupun juga bencana yang terjadi. Nah, yang kedua adalah tentu salah satunya kenapa ini jadi penting, karena juga data sensus untuk perencanaan, dan juga ini alasan politis juga nanti ada bicara otoritas, lokal, media, termasuk donor dalam hal ini. Nah, karena nanti yang pernah saya ceritakan di awal, bicara logistik, bicara nanti distribusi, maupun juga coverage dari penanganan itu, nah, estimasi besar populasi ini juga menjadi bagian penting yang dibutuhkan datanya. Nah, yang ketiga adalah estimasi juga menjadi dasar nanti untuk kebutuhan baik logistik makanan, air, selter, dan lain-lain. Nah, termasuk juga penanganan di dalam nanti kebutuhan, kita belajar sekarang ini terkait dengan non-alam ini atau pandemi, itu juga menjadi perhatian penting di dalam nilai kebutuhan itu sendiri. Nah, termasuk pelajaran yang berharga itu, ya contoh misalnya oksigen, ini kan kemarin kita sampai satgas COVID juga ada, sampai Pak Menteri itu membuat juga satgas khusus oksigen. Itu tidak mudah ternyata, kalau tidak ada solidaritas bersama antara pihak swasta, penyedia, dan termasuk juga memetakan dari mana distribusi oksigen itu, kalau tidak kewalahan dalam hal ini. Dan saya pernah terlibat dalam diskusi ini diundang juga oleh Pak Gubernur, nah, itu salah satunya adalah pasokan oksigen khusus di sumbar saja, itu ternyata distribusinya melalui pekan baru. pekan baru pun juga dapat pasokan di melalui, dan ternyata juga wajar saja sekarang ada politis, juga ada pemain besarnya, dan pemain kecilnya, kok bisa kelangkaan, sebenarnya oksigen itu ternyata seharusnya ada, tapi kok bisa import juga. Nah, itu tidak dipungkiri, masyarakat juga menilai seperti itu. Nah, ternyata terkait dengan estimasi ini, ini juga menjadi penting, agar data-data yang kita lihat itu benar-benar real, bagaimana pemintaan populasi dampaknya, dan termasuk, contoh misalnya kalau dikaitkan dengan rumah sakit, karena rumah sakit menjadi semacam kulunya di dalam penanganan tentu pandemi COVID, itu juga dibutuhkan berapa jumlah rumah sakit yang membutuhkan itu. Dan itu juga, makanya juga ada sistem informasi mempercepat itu yang secara real time, apa namanya, pasokan berapa jumlah oksigen yang dibutuhkan. Dan bayangkan saudara-saudara, salah satu yang menjadi menarik, yang saya sampaikan ke Anda, kadang-kadang sederhana saja. Jadi ada human error-nya juga ada, saya lihat. Jadi gini, dulu pernah ada kelangkaan oksigen itu, dan ternyata sederhananya adalah karena kena langka itu ternyata data itu ditarik dari sistem informasinya. Jadi ada sistem informasi secara khusus, dan disitulah pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendistribusikan oksigen itu. Dan orang teriak daerah-daerah atau rumah sakit, dan ternyata apa? Data itu nggak diupdate. Jadi lucunya, ini masalahnya sederhana tadi saya katakan, oksigen ini ada, tapi kebutuhan itu tidak di entry di dalam sistem. Paham nggak? Jadi akhirnya terdebar itu. Kataan, sempat kayak gini, Gubernur juga marah, kata Anda oksigen nggak ada, Anda aja nggak ada meng-input kebutuhan itu. Kenapa kalau dikatakan bahwa oksigen kurang? Kalau oksigen kurang, seharusnya Anda meminta jumlah sekian. Ya wajar saja, nggak dikasih ke, nggak ada distribusikan ke tempat lain-lain. Ini contoh kecil yang sederhana, menurut saya. Dan ternyata itu permasalahnya adalah sistem informasi, data yang tidak diupdate. Termasuk juga bicara bor rumah sakit itu. Keterisian rumah sakit itu juga ternyata ada sistem informasinya. Dikatakan rumah sakit penuh, padahal di sistem nggak penuh. Tapi faktanya di lapangan penuh. Nah ternyata juga angka terdelusi bahwa bor itu penuh juga kan ada yang sifatnya emergensi hospital. Dibuat misalnya kayak tenda-tenda dibantu oleh aparat TNI, poli gitu kan. Nah itu juga menambah jumlah bornya. Yang di rumah sakit, iya ketika dibuat tenda darurat itu kan bertambah. Jadi Anda harus paham yang saya sampaikan ini benar-benar real. Apa yang terjadi di lapangan itu. Nggak sesederhana yang dipahami oleh masyarakat. Nah itulah sebenarnya lika-liku. Makanya kadang-kadang apa yang kita pelajari itu benar juga. Kalau kita belajar misalnya kalau ada bencana itu dua kita kunci yang kadang-kadang naif kita bicarakan tapi itu yang terjadi. Pertama adalah bicara koordinasi dan kedua adalah komunikasi. Nah koordinasi ini kalau pakai ego sektoral masing-masing kalau tidak ada leader yang kuat untuk menyamakan persepsi itu orang punya ego masing-masing. Yang kasihan itu masyarakat. Nah yang seharusnya dapat akhirnya karena memang lidernya kurang proaktif atau tadi saya katakan data yang tidak diupdate termasuk estimasi di sini akhirnya yang dirugikan terbangkala di masyarakat. Akhirnya wajar saja. Padahal pemerintah pusat langsung ambil bagian atau turun tangan dalam hal ini. Nah yang kedua yang selanjutnya nanti juga mengembarkan jumlah biaya ini jelas ya. Sebagai mana hitung indikator-indikator program pemantauan dan evaluasi yang kita bisa lihat pertanyaan besar kita apakah indikator-indikator dalam pengendalian COVID kemarin itu berkonstribusi tidak terhadap penurunan kasus saat ini. Ini pertanyaan besar yang nanti juga kita harus jawab. Nah yang terakhir adalah ya tentu nanti untuk jangka panjangnya. Nah seharusnya ini dengan kondisi ini belajar. Nah kita tidak tahu dan kita tidak juga berharap estimasi nanti apakah terjadi gelombang ketiga yang diprediksikan oleh banyak pakar karena pusat mobilitas tinggi nanti di akhir tahun ini ditambah awal tahun. Nah apakah kita siap dengan kelangkaan yang seperti kita alami kemarin oksigen dan lain-lain termasuk juga tenaga tepat susahnya kita meminta rumah sakit ada yang kosong apa enggak ketika orang tua kita punya genjala yang sama. Itu sulit sekali. Nah kalau perencanaan yang matang pelajaran kita dari yang kemarin dan seharusnya itu sudah kita bisa estimasikan. Itulah kita memahami epidemiologi bencana. Nah ada dua yang secara metode sebenarnya banyak nanti detailnya Anda pelajari di dalam di mata kuliah yang lain ya tapi yang untuk sifatnya kedaruratan dalam hal ini ada dua. Ada sifatnya dua ya sifatnya akut emergency situation ini biasanya yang kita sebut dengan survei atau dengan metode tapi rapid need atau rapid assessment yang akut itu kan sifatnya yang sifatnya apa ya bukan extended period yang panjang yang kita butuh dapat memitakan pada saat yang cepat dalam hal ini. Nah itu kita bisa menggunakan metode sampling atau rapid need rapid assessment survei cepat. Nah yang kedua sifatnya long term artinya memang dibutuhkan data sebenarnya kombinasi antara dua model estimasi ini bisa digabung untuk saling mendukung. Nah biasanya untuk bisa chronic emergency situation ini yang biasanya kita gunakan sifatnya sensus. Nah istilah dari yang survei itu sifatnya misalnya ad hoc sedangkan sensus itu bisa saja sifatnya rutin. Jadi jangan nanti Anda salah apa perbedaan-perbedaan atau istilah-istilah dalam metode estimasi ini. Nah data-data data-data sensus kita bisa dapatkan apakah macam-macam ada dari data susenas dari data sensus sendiri BPS ada survei demografi ada juga dulu survei rumah tangga dan itu bisa kita jadikan sebacam baseline data yang nanti untuk pemetaan atau metode estimasi yang kita gunakan. Nah secara tidak langsung itu bisa terpetakan dan dari sistem itu kita mendapatkan semacam clue-nya gambaran dari daerah-daerah itu masing-masing. Sebenarnya kalau yang lebih kuat kalau Anda yang mungkin punya saudara atau keluarga yang polisi Anda coba tanya pergi jalan-jalan misalnya ke Polsek atau mana antara Polresta atau di Polsek dia itu punya mapping sendiri sederhana aja saya pernah ke Polsek Padang Barat aja misalnya Padang Barat itu kan daerah-daerah kurus daerah-daerah dekat Pantai Padang Hotel Pangeran Padang Barat di situ dan dia punya peta sendiri jadi kalau kita berkunjung ke sana dia itu udah tahu yang banyak nerkobanya di mana daerahnya Pak dikurahan mana yang banyak malingnya di mana nah seharusnya di apa namanya di Pukes Mas misalnya kan di daerah wilayah itu seharusnya peta itu juga sudah ada contoh misalnya kalau saya tanya di Nanggalo itu yang endeminya malaria yang banyak di mana sih yang DPD-nya banyak di mana yang rabiesnya paling banyak di mana misalnya apalagi nanti penyakit-penyakit yang terkait dengan yang berkaitan berbasis lingkungan yang misalnya terkait dengan bencana alam misalnya itu harus penting kita sepahami dan kita bisa melihat nanti jangan supaya kita bisa membandingkan apakah misalnya outbreak terjadi di daerah itu dengan spesifik penyakitnya itu apakah ini dari dampak bencana atau memang gak ada bencana pun sebenarnya ini daerah benar-benar yang endemi atau memang daerah-daerah yang outbreak biasanya termasuk juga vaksinasi dan lain-lain biasanya salah satu tugas Anda nanti dalam pemintaan itu harus Anda bisa dapatkan kalau tadi kayak di polisi itu istilahnya mapping hazardnya sudah tahu dia pemintaan itu tentu itu kan gini saking surveillance-nya jalan tentu itu sudah terpetakan jangan bayangkan lucunya kalau nanti Anda asesmen terkait dengan bencana ada pekespas yang gak tahu daerahnya detailnya makanya nanti salah satu itu bisa menggunakan metode estimasi dan survei dari gambaran gambaran data-data itu ditarik dari data susenah dan juga data-data survei demografi dan termasuk juga dikesda seperti itu dan kalau lebih baik lagi ada survei-survei sifatnya yang akan mendukung data-data tersebut dari sini dan nanti anda bisa lakukan di daerah yang bisa anda jadi selesai nanti ke depan ini terkait dengan estimasi kita masuk ke surveilan mungkin ada tiga rangkaian terkait dengan surveilan tentu ini yang sudah paling umum anda dengar surveilan berbeda dengan survei nah surveilan sifatnya rutin dan tentu informasi yang diperoleh ini sebagai apa ya apa ya apa di dalam ini disebutnya alert itu apa kita bisa mendeteksi kalau surveilan kita baik atau sistem surveilan kita bagus kita bisa lebih mendeteksi secara dingin nah terkait dengan apakah itu potbreak atau memang data-data yang sifatnya yang nanti menjadi sumber informasi yang bisa dijadikan dasar atau alternatif gitu kan di dalam pengendalian cuma ada bayangkan di pandemi sekarang ketika kasus melandai sedangkan di Eropa sudah kembali lockdown kembali gitu kan ditambah dengan outbreak juga yang paling dekat saja Singapura Malaysia pertanyaan saya adalah kalau sistem surveilan kita jalan kita juga bisa mendeteksi secara cepat kalau tidak sempat jebol kita terlambat di dalam mendeteksi coba bayangkan ini kan terjadi dulu kita kewalahan ketika awal Januari 2021 varian delta sudah masuk ke Indonesia yang seharusnya bisa diantisipasi dan itu outbreak terjadi pada pertama bulan Juli nah terus nanti selain nanti kita bisa tadi saya katakan pertama nanti juga apa indikator yang sumber informasi yang dibutuhkan dan apa surveilan alternatif yang bisa kita gunakan dan bagaimana menganalisisnya dan termasuk juga nanti mengevaluasi sistem surveilan apakah indikator-indikator yang kita nilai itu masih relevan atau tidak nah pertama adalah mempersiapkan sistemnya kalau kita melihat dalam kondisi bencana yang perlu kita persiapkan adalah ini harus dipersiapkan seharusnya dari awal dan kalau bisa biasanya kalau di Kementes itu sistem yang sudah baku dan biasanya itu dievaluasi kalau Anda tahu di Pukesmas nanti kalau Anda belajar di manajemen Pukesmas ada LB1 LB2 ada data-data penyakit data-data yang sifatnya yang bidang KIA ada yang kesetan lingkungan data-data rutin ini yang seharusnya itu menjadi alert yang saya katakan dapat mendeteksi secara dini dalam hal ini tujuannya adalah memberikan informasi yang update tentang masalah kesehatan dan juga KIAB yang dapat dideteksi secara dini termasuk juga nanti adalah bagaimana pelayanan kesehatan atau sumber atau tempat pelayanan yang dapat merespon secara efektif nantinya mulai dari apa yang disiapkan nanti dalam sistem itu pertama adalah mulai kita melakukan identifikasi pemantauan deteksi secara dini dan melakukan perencanaan dan memplementasikan dan memastikan sumber daya yang ada dan memantau kualitas layanan termasuk juga cakupan nanti efektivitas terhadap intervensi yang dilakukan nah ini kalau benar-benar surveilan yang dijalankan apalagi nanti juga ada secara khusus sistem surveilan kebencanaan atau misalnya kondisi dalam pandemi ini itu sudah menjadi semacam dashboard di kita yang secara real-time dan seorang epidemiolog bisa melakukan memberikan informasi kepada pimpinan bahwa ini sudah mulai bergerak dalam hal ini nah coba hati-hati kalau bisa Anda sebagai data pembanding kalau hanya berdasarkan data-data yang terpublikasi coba dengan nilai sekarang nah banyak pertanyaan Anda juga bisa melakukan penilaian ada pertanyaan sederhana sekarang ini kita masih aman bagaimana kasus melandai ini ada tidak potensinya atau pertanyaannya gini kapan ini kita sudah mulai waspada orang kan sudah euforia vaksin sudah tinggi prokes juga ada dua versi ada yang orang kalau di daerah tidak sudah tidak ini lagi sedangkan di sisi lain juga yang paham juga tetap menjalankan nah alertnya seperti apa agar nanti alarm itu bisa kita pastikan nah kondisi seperti ini ini harus hati-hati kita bisa belajar nanti kita melihat pergerakan itu oke nah terus yang selanjutnya adalah yang tadi kita bicara persiapan dan kita melihat juga indikator dan sumber informasinya nah kita lihat salah satu nanti yang kita bisa dapatkan dari informasi itu makanya data-data demografi makanya keterkaitan antara epidemiologi dan demografi itu menjadi penting anda semua karena juga estimasi yang kita lakukan kita juga harus banyak paham data-data demografi termasuk juga populasi populasi yang berisiko yang vulnerable migrasi kalau kita tanya nanti di sumber banyak laki-laki apa perempuan berapa rasio antara laki-laki dan perempuan range usia berapa yang paling banyak di sumber misalnya makanya yang ditakutkan dulu ada estimasi saya buat adalah bayangkan di covid yang bersiko comorbid comorbid itu termasuk dalamnya misalnya hipertensi jantung DBT kalau kita pahami kita punya data-data demografi atau data-data yang sifatnya survei tadi pertanyaan saya adalah di sumber hipertensi itu berapa di Indonesia PJK itu berapa di Indonesia kita masuk ranking kita masuk top 10 sonara sumber lebih risiko besar mendingkan kita melakukan evaluasi di tempat yang lain ini yang harus kita minimalkan dan ibarat kalau dalam kita mengevaluasi kan evaluasi diri kita di posisi mana yang mendukung konstribusi itu yang lebih besar yang kedua adalah nanti indikator status kesehatan yang biasa kita dapatkan ini salah satunya saja ada bicara mobilitasnya ada mortalitas terkait dengan kematian dan status gizi yang ketiga adalah indikator pelaksanaan program dalam hal ini yang kita ketahui bicara vaksinasi imunisasi ada yang program-program yang secara rutin yang dijalankan yang yang rutin ini ini salah satu contohnya bicara pelayanan sanitasi obat dan makanan kalau terkait dengan bencana yang kita hadapi yang saat sekarang ini contoh yang pandemi covid ini ini juga berdampak sejauh mana dampak ini juga menjadi subar informasi ada menarik survei yang kemarin didapatkan dari UNICEF kenapa sumbar vaksinasinya paling rendah dibandingkan dari provinsi yang lain yang menarik adalah survei dari UNICEF itu yang kita peroleh sebelum program vaksinasi dilakukan pada Januari ternyata daerah-daerah yang bermasalah itu termasuknya salah satunya Sumatera Barat jadi kalau saya tidak terlalu kaget sumbar paling rendah berarti survei yang dilakukan UNICEF dengan Kemenkes itu benar-benar menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya jadi waktu itu ada dialog saya dengan kepala dinas dan termasuk juga Satgas yang saya memberikan analisis itu sebenarnya kalau saya tidak kaget karena juga seharusnya jadi pembanding kita Aceh menurut saya karena dari survei UNICEF itu Aceh yang paling ini juga sama yang menjadi bermasalah terkait dengan vaksinasi sekarang kita kasih contohnya kenapa bermasalah ini menarik yang Anda bahas sebentar saya stop share dulu saya coba download dan Anda bisa buktikan nanti apa yang saya sampaikan ini orang juga terkaget-kaget juga benar juga seharusnya kalau itu tadi kalau kita punya data yang kuat kita bisa menganalisis dengan tajam terkait dengan hasil ini nah jadi ini coba saya share screen saya coba google ini hasil google-nya coba Anda lihat survei vaksin UNICEF nah ini ada survei vaksin yang dilakukan November yang dirilis sebelum vaksinasi nah ini lengkap kita bisa unduh makanya kadang-kadang apakah ini konspirasi apakah survei ini yang bagus atau kalau istilah di dalam epidemiologi apakah ini kebetulan nah ini menarik ini saya bayangkan ini adalah survei sebelum Januari vaksin mulai Januari 2021 kita lihat ini survei ini besar itu dilakukan oleh UNICEF ITAGI Mending Kesehatan dan WHO tapi kalau orang punya baca data ini sebenarnya menarik ini metodologinya ini usah kita ini saja menurut ini menarik yang menurut saya yang menarik itu adalah disini nanti kita lihat ini penerimaan vaksin nah coba Anda lihat persepsi penerimaan vaksin nah kita itu Aceh sumber 61% dan 65% nah ini kan apa yang menjawab ini nah kita bisa melihat nanti ada tentang vaksin ini baru bicara penerimaannya saja nah yang menarik adalah dari sekitar 60% penerimaan vaksin disediakan oleh pemerintah situasi ini dipanggil hati-hati masyarakat mungkin memiliki tingkat kepercayaan berbeda-beda dengan keterbetasan informasi mengenai jenis vaksin ini berdasarkan survei tingkat penerimaan vaksin paling tinggi tampak pada Papua Papua dan kita terbukti Papua juga lumayan tinggi vaksinnya nah tingkat penerimaan di Sumatra selalu Selawesi lebih rendah Sumatra Selawesi Maluku lebih rendah nah bayangkan saya had like yang di sini ini kemarin belum sudarsin yang sekarang sumbar sadar vaksin itu belum dilakukan itu sebenarnya daerah ini yang paling bawah Sumatra termasuk Aceh Sumatra Barat terus Maluku nah jadi posisinya makanya kalau kita paham posisi itu sebenarnya gini yang menolak itu sebenarnya sedikit malah yang menerima banyak tapi kalau pemerintahnya paham yang ragu-ragu itu yang tidak tahu itu lumayan besar makanya saya sampaikan kalau kita percaya hasil ini bagaimana mendorong ini posisi 27,6% ini tergeser dia bisa menerima seperti itu nah terus kita lihat ini ada 46% dan 47% nah itu tersediaan untuk menerima itu ya ini dari 47 bayangkan coba lihat kaget gak anda lihat disini coba lihat Sumatra itu yang paling parah mana Aceh dan nah padahal apa 46 sama 47% coba bayangkan artinya waktu saya melihat data ini kaget juga artinya gak usah dalam sekarang sebelum vaksin diterapkan saja udah kebayang ini distribusi ini namun menerima makanya kalau di Sumbar itu menurut saya punya punya effort sendiri gitu gak bisa sama pendekatan yang lain Papua juga tinggi apalagi ini daerah Papua ini 74 sangat tinggi nah yang apa namanya tingkat penerima vaksin ini dan kita bisa melihat detailnya disini dan disinilah kita belajar bagaimana kita memaknai vaksin dan seharusnya ya dari dulu kita merubah strategi nah kalau kalau apa ya istilahnya yang sudah paham di lapangan di kita itu sebenarnya bukan gak mau tapi banyak yang ragu-ragu dan dia kalau di orang kita gini saya lihat orang dulu deh gitu nah kalau Sumbar itu seperti itu kalau orang yang mau nanti baru saya ikut atau ada iming-imingnya oh ya dapat hadiah atau sembako nah jadi yang menjadi menarik Anda lakukan penelitian menurut saya ada apa namanya yang bagus juga pertanyaan saya adalah apakah orang tingginya penerimaan vaksin sekarang apakah itu kesadaran sendiri atau merasa terpaksa atau karena iming-iming itu itu menarik juga Anda Anda lakukan penelitian bahwa apakah itu tadi jatakan tentu kan diharapkan itu kan kesadaran tapi kan apakah memang itu menjadi bermasalah terhadap apa namanya keinginan atau memang karena ikut-ikutan nah sebenarnya yang paling besar permasalahan itu bukan bicara agama yang paling besar itu malah keamanan termasuk yang efektif itu bayangkan 16 ribu termasuk besar juga nah bayangkan ini sudah terjawab bahwa bicara tidak yakin efektif ini kita bisa lihat ini sudah ada dulu rilis dari Badampom bahwa Sinovac yang dari Cina itu sudah 65% efektivitasnya padahal standar VIO hanya 50 yang dikawatirkan masyarakat itu sudah ada dijamin termasuk juga kehalalan seperti itu meskipun ada bicara Modena atau freezer yang juga debat tebal seharusnya dalam kondisi darurat sudah diakinkan oleh pemerintah ini contoh nanti ini sebenarnya apa ini data survei bukan data rutin dan sebenarnya ini mendukung dari kita melakukan estimasi tadi ini contoh-contoh yang real yang saya sampaikan kepada Anda Anda seterusnya sudah bisa membuat estimasi ke depan bayangkan kalau pemerintahnya aware ini tinggal merubah strategi dulu sudah saya sampaikan hati-hati Pak Gubernur kita ini berdasarkan survei parah jadi jangan bandingkan sumbar dengan DKI sumbar itu Aceh saja kalau Aceh naik kalau sumbarnya ini berarti parah di sumbar waktu itu posisi di bawah itu antara nomor 2 nomor 3 paling bawah itu Aceh ya sumbar itu sudah jadi selisih lagi kita itu cerita lama seharusnya dari dulu seharusnya merubah mekanisme intervensi bagaimana cakupan bisa dicapai dengan lebih tinggi lagi seperti itu sedikit lagi nanti Anda bisa oke nah di dalam tadi info vaksin salah satu data yang kita nah yang terakhir adalah coba kita nah tadi terkait dengan percanaan program salah satu contohnya yang terakhir adalah bicara alternatifnya ini tadi saya katakan bisa nanti surveillance komunitas keterbatasan sistem data yang kita dapatkan dari sistem informasi surveillance yang ada nah memang ini ya sifatnya bisa saja nanti ad hoc juga atau memang secara rutin yang sifatnya ada kebutuhan tertentu nah ini juga membutuhkan skill SDM di dalam diagnosisnya dan yang kedua adalah survei yang sifatnya ad hoc yang tadi saya sampaikan di awal ada waktu selang untuk bisa persiapkan dan fokus pada penilaian di mana data dibutuhkan yang tidak yang tidak tersedia dari data surveillance supaya tidak berulang-ulang atau ya bisa juga untuk apa istilahnya ada dulu ada permintaan di Dinas Kesehatan waktu itu di Agam di Tanah Datar jadi dia mau ada waktu itu ada akreditasi Bukesmas ada namanya survei mawas diri kalau Anda tahu nanti di Bukesmas itu dibilang gini kita ini butuh kita tahu ini daerah stunting bahwa didapatkan dari data apa namanya diskes sudah stunting kita luar-luar biasa itu kan sampai 30% dan sebagainya tapi saya tidak yakin saya sebagai kepala Dinas bisa enggak saya menurvei ad hoc sepatnya ini untuk membuktikan bahwa apakah angka 30% itu benar atau tidak atau malah bisa lebih dari itu itu bagus Pak kalau istilahnya by name by address itu kita dapatkan itulah yang sekarang program yang dilakukan tapi kalau kita takutnya kita kan ibarat fenomena gunung es kita baru tahunya di permukaan padahal di bawahnya lumayan banyak seperti itu atau realnya kenyataan di lapangan atau di wilayah itu nah yang bagus sekarang kalau nanti ada esersis nanti kalau nanti ujian pertanyaan ini bagaimana membuktikan salah satu bagaimana membuktikan kan sekarang heboh nih salah satu mungkin orang menjawab salah satu orang menjawab terjadinya penurunan kasus karena mungkin dianggap vaksinnya efektif pertanyaan saya adalah orang meyakini dan termasuk Pak Mentes pun juga waktu itu pernah membuat kita herd immunity sudah terjadi di Indonesia pertanyaan saya adalah atau sama juga mungkin pertanyaan kita sebagai epidemiolog apa yang bisa membuktikan herd immunity itu terjadi di Indonesia nah pertanyaannya adalah seorang epidemiolog apa yang kita lakukan untuk membuktikan itu Anda simpan dulu nanti UAS akan keluar Anda jawab nanti UAS tanyaan saya ya selesai seperti itu tanyaan saya tadi apa Anda sebagai epidemiolog apa yang bisa Anda lakukan untuk membuktikan menjawab pertanyaan itu kalau memang itu kita sudah diduga bahwa herd immunity telah terjadi di Indonesia dengan klu satu lagi padahal vaksinasi kita tidak sebagus vaksinasi kita di Singapura dan Thailand Thailand sudah sampai Singapura sudah sampai 80% kita saja baru merangka 40 mau mencapai 50 itu tidak susah masih 30-an lah 40 secara nasional sedangkan menterinya atau yang lain sudah memprediksi herd immunity sudah terjadi pertanyaannya apakah herd immunity terjadi karena vaksin yang kedua apakah herd immunity terjadi karena natural herd immunity jadi kan orang itu imun kalau dia terinfeksi kan juga bisa imun secara otomatis kebal bukan karena vaksin karena dia terinfeksi nah itu selesai saja bagi Anda nanti di ujian Anda jawab itu bagi kira-kira kalau Anda seorang epidemiolog dan jawaban itu Anda ketemukan dalam proses apa namanya kuliah ini oke dan saya kira ini yang terakhir ini nanti kita juga bisa perdalam nanti di rencangan sampel ini hanya tool saja terkait dengan survei populasi nah biasanya ada prinsip dasar dan bagaimana ini sudah kita pelajari ya rencangan studi perencanaan analisis dan pelaporan tadi apa estimasi besar sampel dan metode sampel dan rencang questionernya termasuk juga nanti bagaimana pelatihan dan supervisi yang dilakukan oleh enumerator dan sistem pelaporan nah saya tidak banyak di sini dan saya kira ini sudah paham Anda di dalam metodologi yang sudah pernah kita pelajari juga apa itu rencang dasar atau apa namanya basic design baik observational dan juga eksperimen nah perbedaan antara ini Pak Yudi mungkin sudah menjelaskan apa non-probability dan probability sample sampling dan saya kira juga di rencana sample sudah dijelaskan juga terkait dengan sample ini nah yang perlu nanti saya sampaikan ke Anda terkait dengan sampling ini dalam survei ini juga sama ya apa nanti membedakan antara sampling frame primary sampling unit berkaitan dengan rekan sampel yang kita pelajari nah sebenarnya ini juga sama yang saya ingin kenalkan ke Anda nanti Anda bisa download cari di internet itu adalah ini sebenarnya mendekatkan ini jadi ini buku sakti bagaimana menentukan sample size terhadap survei yang sifatnya populasi jadi lemes show ini bukunya adalah sample size determination in health studies Anda searching saja di google Anda bisa download pdf-nya nah sebenarnya saya ada aplikasi ini namanya size nantinya untuk menghitung bagaimana sample size ini ibaratnya ini buku manualnya nanti di aplikasinya tinggal di input nanti kita belajar di rancangan sample karena juga bagian dari survei itu juga dalam pipi rencana juga dipelajari nah itu nanti seperti ini software-nya apa Anda sudah pernah dapat sudah Pak sudah dapat bagus kalau sudah ini mungkin Pak Yudi sudah memberikan ini atau diperoleh yang lain seperti ini Anda bisa melakukan mana yang nanti uji hipotesis dan mana yang disebut dengan estimasi ini kita pelajari di awal ada sifatnya kalau sampel itu dua bicara estimasi dan kedua adalah uji hipotesis kita lihat masing-masing di rancangan sampel dan bagaimana berdasarkan estimasi sampel ini sampel size ini pada setiap rancangan studi dalam video oke nah saya kira itu untuk hari ini jadi saya ulang lagi untuk merangkum apa yang kita bicarakan yang pertama adalah tadi terkait dengan estimasi dan besarnya populasi dan ini juga rangkaian tadi dikatakan ada istilahnya sifatnya rutin yang surveillance ada yang sifatnya ad hoc itu juga salah satu yang digunakan menggunakan metode rapid assessment atau rapid need assessment kalau kita menilai secara cepat kebutuhan atau menilai secara cepat apa informasi yang ada terjadi pada daerah dampak tersebut nah yang kedua adalah yang ketiga adalah terkait dengan itu nanti salah satunya yang menjadi kekuatannya adalah melakukan namanya survei survei itu bisa saja Anda sebagai NGO atau konsultan atau tenaga kesehatan yang diminta untuk memetakan atau memberikan gambaran bagaimana kondisi pada populasi nah bagaimana nanti Anda mengeneralisasi terkait dengan mengestimasi berapa sampel yang dibutuhkan untuk bisa melakukan inferensial terhadap populasi dan survei dan seperses menjadi penting kita untuk pahami agar akurasi estimasi yang kita buat itu atau analisis yang kita buat memenuhi menjadi dasar dalam mempertimbangkan kebijakan maupun juga kebutuhan yang dibutuhkan pada populasi tersebut oke nah saya kira itu hari ini dan semoga bermanfaat dan Anda tinggal nanti mengakses contoh-contoh yang lain terkait dengan surveillance survei dan termasuk juga rapid assessment yang dilakukan oke silahkan kalau ada pertanyaan kita buka ini masih ada waktu belum kita surat asar izin bertanya Pak silahkan jadi terkait aplikasi sampel size tadi itu Pak ya kemarin kan udah ada dipelajari tapi belum sempat eksersis sama soal sama Bu LC kalau gak salah Pak jadi kemarin pas UTS itu keluar yang memakai mencari ukuran N itu kan Pak terus karena udah diajarin pakai sampel size lewat aplikasi juga udah diajarin lewat manual terus jadi saya nyari dengan dua cara gitu Pak tapi hasilnya itu beda gitu Pak jadi di yang sampel size aplikasi WHO itu dapatnya sekitar angkanya dibulatin ke atas 125 tapi kalau lewat manual itu cuman 124,3 gitu Pak jadi yang mana kita bisa pakai itu Pak makasih Pak saya jawab yang pertama adalah sampel size itu ada beberapa yang tidak cocok dengan Windowsnya itu yang pertama dulu karena mungkin ada yang error nggak keluar atau memang tidak karena juga ada istilahnya gini saya nggak tahu ada requirement-nya terkait dengan aplikasi karena memang aplikasi itu cukup lama dan itu membutuhkan penyesuaian ada yang sempet-tiba ada yang tidak jadi saya tidak bisa juga menjawab itu dan tidak juga bisa mencari jalan keluarnya karena yang error waktu itu nggak ada juga solusinya karena memang software-nya secara mandiri diinstall nggak ada yang bisa ada yang tidak itu yang pertama terus yang kedua adalah terkait hasil yang berbeda di nilai dikalkulasikan secara manual dengan aplikasi nah membedakan itu mungkin adalah parameternya karena ada yang disetting parameternya yang mungkin Putri tahu kan kalau kita menilai n nanti kan ada presisinya berapa kadang-kadang kan salahnya gini ada yang 0,01 ada yang 0,1 salah saja itu dia koma pakai titik saja berbeda atau sermasuk juga misalnya kita mengambil tingkat kepercayaannya berapa 90% atau 99% tapi nanti kita bisa coba kita hitung coba manual kita coba hitung dan kita sandingkan tapi tentu parameternya kita samakan jangan-jangan kita salah menghitungnya nah tapi ada juga alternatif apa namanya tapi saya nggak tahu coba Anda apa namanya dia berbayar apa enggak sekarang ya sebenarnya sebentar saya coba buka ada yang lebih bagus lagi ini kebetulan teman apa namanya teman saya yang membuat dulu waktu PhD Anda dengar enggak Anda dengar terima kasih mohon maaf ini sudah berbayar apa namanya sekarang ya jadi ada di apa di di iPhone apa nama di Google di Apple Store sama di satu lagi Google atau di Android apa namanya Playstore di Playstore itu ada namanya ini coba anda lihat ada namanya n4studies ini sekarang kok bayar ya kalau dulu gratis sih jadi n4studies itu tulisannya n angka 4 studies 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 yang buatnya cetak atau apa namanya ada kelas saya kuliah di Thailand dulu nah ini versi lebih lengkapnya lagi tapi ini sayang udah udah komersil ya kalau dulu masih gratis kita download dan saya sering menggunakan ini di handphone yang lama gitu bisa ya ketemu ya itu berbayar ada namanya n4 tadi saya n4 tadi si warna ikon itu warna hijau dan ada angka n ungu gitu nah sebenarnya juga banyak nanti contoh-contoh sampel size yang ada juga tapi yang terkait dengan si cetani membuat itu benar-benar apa ya untuk bidang kesehatan gitu untuk yang apa yang jaman terjemahkan apa yang ada di lemesio dan terkait dengan sampel tadi tapi nanti kita coba aplikasi yang lain juga bisa mendukung itu yang bisa yang lebih memudahkan anda nanti terkait dengan perhitungan oke saya kira itu utri jawabannya nanti pas kita di rancangan sampel nanti kita coba saya juga belum mengista karena sudah lama juga tidak menggunakan yang yang SIS itu saya nggak tahu apakah kompatibel juga di Windows 10 atau yang gunakan yang sebelah yang dulu yang agak stabil itu memang di XP dia nah stabilnya nah sedangkan di Windows 7 dan lain-lain ada yang mau ada yang enggak tapi ternyata memang ada juga requirement yang diminta oke ada lagi pertanyaan silahkan baik terima kasih banget nah sebenarnya saya nanti mau kenalkan ke anda ada yang kita bisa gunakan gratis juga nanti ada namanya RStudio nah di RStudio itu nanti kita coba download package-nya untuk sampel size nanti kita juga bisa running sampel size menggunakan RStudio tapi mudah-mudahan nanti nanti pasti rencana sampel nanti kita simulasi di lab atau nanti apa melalui online juga oke ada cukup nah kalau cukup saya ingatkan kembali Insya Allah hari Rabu ya kita sudah offline di labnya nah jadi yang 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 kemarin sudah audiensi dengan saya teman-teman yang sudah dipadang silahkan nanti bersiap nanti di labnya di lima manis ya nanti kita coba resume managernya disitu sama-sama nanti kita melakukan apa aplikasi di lab sedangkan yang online tentu kita bisa menyediakan online-nya juga nah tapi tentu saya tidak menjamin ya kalau nanti kondisi sinyal dan segala macam nah tapi tentu juga berharap kalau bisa teman-teman yang lain segera ke Padang juga untuk bisa ya karena terkait pratikum memang offline lebih apa namanya memadai dan lebih apa namanya powerful lah kalau kita belajar aplikasi ini kalau di sini kadang-kadang ada kesalahan kita tidak bisa memantau bagaimana hasilnya oke saya kira itu terima kasih atas perhatiannya nanti saya coba update semua bahan saya rapikan yang di island jadi yang belum atau yang masih yang masih di ulang melalui island kita saja saya kiri wabillahi taufik daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tiba-tiba intimate 4